Jadi nih Pak Ji, taruh dulu Pak Ji ya. Sate Cirebon Pak Ji ya. Tinggal taruh aja nih. Udah udah, oh udah jadi. Ya siap. Jadi gimana nih kita guys? Gimana Noy? Lagi di Kalimantan. Mana openingnya nih? Oh iya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Pak Gini bersama saya, Tuy. Makan berduaan. Asli kasih. Jadi ya anaknya nih, ini ada kita nih, sate ayam dan kambing Cirebon. Sate Cirebon. Tapi ini ayam kambingnya habis katanya. Iya, adanya ayam. Kita lihat dulu guys. Coba. Oh udah jadi nih Pak ya. Ini rame banget guys. Ini bapaknya nih. Berapa nih jadinya Pak? Udah jadi nih, bayar aja gue ucap. Bayar dulu bayar. Sama angkaunya. Jadi nih Pak Ji rame banget. Udah berapa lama bukanya Pak Ji ini? 10 tahun ada kali ya. Dari bapak apa sendiri nih? Dari bapak. Oh panas. Jadi udah pelanggan-pelanggan lama rupanya guys. Oh. Jadi dimakan dulu ya. Nungin dulu deh. Ini sedang. Ada yang pesen tuh Pak. Silahkan saya. Bayar dulu Pak ya. Ini saya yang bayar. Tuh. Kame A kan? Kame A. Mau gak, gak. Ini Pak Ji saya bayar ya. 50 gue tambahin buat Pak Ji. Makasih Pak Ji ya. Ini maskeran ya. Ini masker Pak Ji. Jadi rangganan semua Pak Ji ya. Jadi ini bumbu kacang Pak Ji ya semua. Mantap. Ini kambing Pak Ji. Sekali kambing habis. Oh iya. Allahumma barikan nafimaru. Jadi harganya guys 10 tusuk 17 ribu. Kita makan ya Nui. Eh Nui. Punya susuk nggak Nui? Nah. Susuk makan. Susuk sate ya. Susuk sate ya. Bagaimana rasanya? Bener loh serahin ya. Enak ya? Enak loh. Ini Pak Ji ini guys. Harus sabar. Kali malang. Sebab dia ini. Lama bakarnya. Karena bener-bener mateng. Bener-bener empuk ya. Empuk. Ini mungkin orang sekali nyobain langsung rela nunggu. Oke ya. Lain dari orang yang lain-lain ya. Kita aja rela nunggu. Iya, rela nunggu. Coba ibu. Kalau lihat entriannya sampai nomor 500. Oh 500 ya. Kayak praktik dokter. Iya. Kita lihat dulu. Bumbu kacang aja spesial ini ya Pak. Mantep. Ini bumbu kacang apa bumbu apa namanya? Bumbu kacang. Selain bumbu kacang, bumbu itu ya? Bumbu kacap. Bumbu kacap ada ya. Mantep emang rasanya Pak. Ayam ini rebus dulu ya Pak. Enggak. Tidak. Mantep ya. Ini kita bisa minta pedesnya sesuai apa bagaimana. Apa sesuai kita gitu. Mantep ya. Jadi guys ini bumbunya bener-bener bumbu kacang. Terasa emang. Jadi mungkin kalau ngeliat kayaknya. Apa namanya kok. Dagingnya kayaknya. Gak begitu gede. Tapi ini bener-bener mantep ya. Iya. Karena dia bakarnya. Lama. Lama dan matang guys. Ini kulit apa gaji? Kulit-kulit. Kulit. Ini enak banget. Enak banget bener Pak. Jadi ini satu. Ayam ya udah ayam aja. Gak ada tambahan. Gak ada tambahan. Kalau ayam ini ada tambahan kulit. Oh ini daging semua? Iya pokoknya yang ada di ayam aja. Oh yang ada di ayam. Belinya ayam hidup. Oh Pak Ji ayam hidup belinya. Iya. Enak ini Pak Ji. Emang asli cirebon Pak Ji ya. Ya begitu dah. Waduh. Sampai baju ini mau makan. Gua aja banyak banget ya. Eh kuahnya sambungnya. Bumbunya. Colek dikit lah. Gua aja makan dulu ini. Nah ini dua lagi nih. Bidisik nih. Nah ini jangan lupa lagi. Oh iya makanan. Ini dalam waktu berapa menit udah habis. Bumbunya Pak Ji luar biasa. Dalam waktu berapa menit udah habis. Lamaan bikin. Eh lama lagi pas gitu. Iya. Luar biasa nih ya sate. Luar biasa. Jadi kelihatannya modelnya patokannya apa nih Pak Ji? Indomaret Kalimalang ya. Sebelum mal Cipinang apa namanya? Cipinang Indah. Ini ada sate guys. Perlu coba kayaknya nih. Oke ya. Bener-bener tadi. Kayaknya kita udah kenyang ya. Tapi makan ini jadi kayak kurang ya. Habisnya ya Bidu. Buas udah bro. Kenapa siapa yang mau makan? Udah udah. Udah jangan malu-malu udah deh. Udah ya. Udah saya udah berputar. Iya jangan deh. Umbi Pak Umbi Pak. Jangan judi lagi. Jidih lagi. Udah noy aja noy dah. Ah saya kacangnya aja. Ini saya juga penasaran. Mau sendok nggak? Nih kacang nggak? Ayo bos. Jadi saya juga penasaran nih bumbunya yang. Kalau pake nasi atau maksudnya boleh lipat. Tapi udah kenyang gitu ya. Kayaknya apa ya gitu ya. Kacangnya berasa banget. Kita diambil kacang tipe aja ada bumbu yang nggak umum. Kacangnya berasa banget ya. Apa bumbunya sih? Kemiri apa-apa? Nanti kalau ya. Jawa beker gue dikamahin. Kita ngerasa gitu kayak. Emang kayak gini. Emang biasa kayak gini. Ah siapa. Kayak emang suka bumbu banget gitu. Oh iya bener-bener kayak bumbunya ya. Yang mah beda sama Madura punya. Beda dia. Bedanya apa kalau sama Madura? Ini Pak ini tau. Tadi harus ngomongin. Iya bungu tradisional banget tuh. Apa bedanya Pak Ji? Rahsia? Ya ini tadi mbak ini ngomongin. Apa rahsia bedanya? Kalau emang kayak daerah kita tuh. Bumbunya gimana ya? Emang bener-bener beda? Ini aku cuma satu ini tono. Sate Madura sama sate biasa nih. Yang paling lagu yang ini daripada sate Madura. Soalnya bumbunya beda. Ya apa bedanya kira-kira? Pak, Bapak pake sambal apa pake bumbu pedas yang cabai itu? Sambal ya? Ini bumbu kacang. Sambalnya. Oh iya mungkin dari sambalnya rahasianya. Kacang. Rasanya sedang kan. Sedang. Sedang. Tapi maksudnya kayak ada apa gitu yang tradisional aneh ya kita gak kerasain. Kita datang tangan. Oh. Bintanya sedang kan. Tapi rasanya sedang apa? Enak-enak rasanya. Enggak rasanya kayak gitu bener-bener kayak ada tradisional. Bintanya sedang. Nanti takkan aja. Karena ada bintanya sedang. Ada yang kurang-bener. Tapi maksudnya gak pake bumbu repa-repa lain ya? Ada. Rahasia kali. Mungkin saya rasanya pake ketumbar kayaknya nih. Ya pake ketumbar ya. Saya rasanya ini pake ketumbar kayaknya. Ada ketumbarnya katanya. Iya kan bener kan. Kayaknya kalau sate Madura gak ada ketumbar. Oh. Saya rasanya ada ketumbar ya saya rasanya. Ada ketumbar. Jadi ada ketumbar di giling. Ini rasa-rasanya. Tapi harus ngasih. Harus pas. Ketumbar mungkin dikasih apa gitu. Daun apa, salam apa-apa. Jadi di kacangnya itu bumbu kacangnya bikin kangen. Kan udah tau tadi kita kan. Dia apa namanya. Orang rela ngantri kan. Orang rela demi apa namanya. Demi cita rasa autentic cerbon. Iya. Jadi harga murah Rp17.000. Murah dengan cita rasa yang enak. Sesuai. Sesuai sama kayak gitu. Jadi kayak orang idam gitu ya kan. Jadi gak semua masakan yang enak itu mahal. Enak ya emang udur ya. Anak itu tuh boleh diwawancarain tuh. Anak ya? Mana? Ini yang beli. Oh. Mana? Boleh diwawancarain mas? Mas saat itu belum bisa tidur ya. Oh. Boleh diwawancarain mas? Ya mana. Boleh di videoin. Nah. Kenapa mas? Amponya siapin tuh. Kenapa mas itu suka sate cerbon ini? Pak siapa namanya dia? Pak Regar. Oh Pak Regar dia. Bapak yang Pak Regar apa dia? Saya. Oh Pak Regar. Emang orang sate cerbon? Bukan. Cuman kasnya enak. Oh suka ya. Kenapa kira-kira enak kayak gitu? Bumbunya. Bumbunya bakarnya matang gitu ya. Bakarnya matang. Terus gak ada arangnya kayaknya ya. Iya. Dia terlatin Pak Ji. Ampoh dong kasih. Ini Pak Regar kenangan-kenangan dari saya. Boleh masukin matkini di Youtube ya. Oh terima kasih. Semoga langgaran terus. Kita juga cocok sejaranya ya. Moga laris Pak ya langgaran terus. Ini Pak Regar ini gak bisa tidur. Anaknya? Iya. Kasih angpo juga anaknya dong. Anaknya gak bisa tidur? Kasih angpo. Ada. Bos, angpo bos. Jadi tiap hari harus makan sate. Siapa namanya? Ayub. Ayub. Mau jadi apa cita-citanya? Polisi. Oh bagus Pak. Bapaknya kesini. Tiap malam gitu ya. Minta Bapak. Tinggal di mana Pak? Di depan Pak. Seberang. Oh ini nih. Ini buat Ayub nih kenangan-kenangan nih. Rajin ya biar tercapai cita-cita di polisi. Rajin makan sate juga. Bapaknya diajak terus beli sini. Makasih Pak ya boleh masukin. Ntar bisa masukin YouTube. Terima kasih. Semoga laris. Jadi boy. Guys ini guys. Ini pristine gondinya bagus sekali. Bagus sekali. Orangnya langsung. Kita liat di Paji. Kalau yang jual kan udah pasti bagus loh. Paji mau. Jadi ini guys. Kita liat dulu. Bener-bener. Dia Paji bakarnya. Gak pake gak ada. Bener-bener murni. Gak ada ininya. Manual pakenya. Enggak.